Sebelumnya saat menggugat Atrak, Kina dan para X-5050 terancam untuk dituntut sejumlah denda karena atas segala tuduhan yang sama sekali tak diterima pengadilan. Saat masih memohon 50-50 kembali, Atrak sempat sebutkan tak akan menyinggung polemik dan denda kerugian yang harus dibayarkan para anggota. Dalam pernyataannya, CEO John Hongjun sebut hanya inginkan para anggota termasuk Kina kembali ke Atrak dengan tulus. Namun, baru-baru ini penggemar Kina 50-50 menemukan adanya kejanggalan setelah ia kembali ke Atrak. Seolah-olah telah temukan bukti, dalam sebuah tangkapan layar terlihat bahwa pihak Atrak belum mencabut gugatannya pada Kina 50-50 setelah tiga bulan kembali. Dilaporkan bahwa Atrak mendesak Kina 50-50 untuk membayar biaya denda, tulis sebuah akun sembari menyertakan bukti. Dalam tangkapan layar tersebut, terlihat pada 17 Desember 2023 silam, pengiriman invoice pembayaran denda dilakukan ke nama Song Jae Kyung, nama asli Kina 50-50. Kemudian terlihat bahwa batas akhir Kina 50-50 harus membayar denda ke pihak Atrak, yaitu pada 13 Januari 2024 mendatang. Melihat hal yang terjadi pada Kina 50-50 tersebut, netizen sekaligus penggemar yang masih mendukung Akui khawatir. Bagaimana nasib Kina 50-50 ke depan jika ia juga didesak untuk membayar denda setelah meninggalkan ketiga temannya untuk kembali ke Atrak? CEO Atrak pernah mengklaim bahwa ia akan memaafkan segalanya jika dia kembali ke Atrak, tulis akun tersebut. Kina diduga masih harus bayar denda, dan Atrak tidak menanggapi seruan penggemar yang ramai meminta penjelasan. Netizen takut Kina punya nasib yang lebih buruk dari ketiga rekannya yang masih berada di pihak The Givers. Berikut beberapa komentar netizen. Sampai jumpa! Terima kasih. Terima kasih.